Mungkin harus ada hari Jum'ah, itu loh maksudnya Tidak boleh hari berhenti, tidak mungkin Karena hari adalah Dorof, mesti punya Mad Ya Om, itu namanya Dorof Jum'ah namanya Madruf Madruf dibaca apa? Mestiti, mustahil tidak Itu yang saya maksud Sudah, saya ulangi Dorof pasti punya Madruf Madruf selamanya dibaca Jir Dorof dibaca Nasob Apa Dorof tadi? Tertentu lafalnya sudah tadi Tolong ditambahi Ada kalimah yang boleh masuk pada zaman dan makan Boleh Itu lafal kobla dan lafal ba'da Itu spesial Ulangi Lafal kobla dan lafal ba'da Contoh saya contohkan Jangan tambah itu Spesial contoh Rumah kamu mana? Oh rumah saya adalah Koblal Masjid Berarti kobla menunjukkan apa? Apa? Tempat gitu loh Kapan kamu ke rumah saya Oh nanti Koblal Asri sebelum As Kobla menunjukkan apa? Waktu Itulah Jadi ba'da setelah Kobla artinya sebelum Ba'da artinya setelah Berarti dua kalimat tersebut adalah Boleh bertempat pada zaman Boleh bertempat pada Dengan tulis Sekarang saya akan dalami Bismillahirroh Bismillahirrahmanirrahim. Saya langit bu, materi ini bu, kalau di peserta saya Kepala Madrasa di demak, materi ini sampai bawah, itu persis di dalam kanu itu tiga bulan. Jadi Masya Allah, tapi dengan tempoh cukup satu jam gitu loh. Yang salah gurunya pasti, saya yakin, saya Kepala Madrasa gitu loh. Jadi kalau saya kok punya kebijakan penuh udah, mau saya rubah, Insya Allah, sedoakanlah, semoga Allah merindui, Insya Allah, tadi tadi saya bilang, Irjen Kemenak Jakarta, sudah mengundang saya bu, saya kasih waktu sebelum Ramadan 15 hari. Biar nanti dengan Allah mempertemukan ini ada hikmah, kebijakan beliau bagaimana, menyuruh orang kemenak kayak apa, ini kan kacau ini. Ngapain seperti ini gitu loh. Udah saya ulangi kembali, Dorof itu punya Madrasa, sekarang saya pendalamannya adalah, Dorof itu dibaca Nasob dengan syarat inilah yang saya maksud. Dorof dibaca Nasob, syaratnya adalah, syarat ini syarat menyimpan V, menyimpan arti, buku saya ada, sudah saya tulis di buku saya, dengan syarat apa, menyimpan arti V. Itu dibacaan saya, Dorof adalah, tadi halaman 35, halaman 35, Dorof adalah, 36 berarti, Dorof adalah isim yang, terus, yang menyimpan arti, apa, V, V itu artinya di, dan menyimpan arti V, V di dalam itu loh, min ila an ala V itu loh, di, menyimpan arti di, di titik-titik. Artinya kalau tidak menyimpan di, belum, udah boleh Nasob, contoh, saya contohkan, saya contohkan, saya tanya, Saya tanya pada Bureni, Bureni, ada apa Pak Din? Hari apa hari ini Pak? Bureni jawab, Pak, hari ini Hadha Pak, hari ini adalah hari Isnen Pak. Is, Nain. Hari ini hari Isnen. Hari ini, coba saya ulangi, hari ini di hari Isnen atau hari ini hari Isnen? Ada D-nya enggak? Kalau tidak ada D, berarti Hadha jadi Mugtada, mengapa kok, Pak, dibaca Fasca Pak, Mugtada dibaca Rof? Mengapa Pak, ini, kemarin Bu, Mabek, ini Mabek, ini apa tadi Bu? Tetap, jadi Mugtada, ya enggak, jadi Khober, ya enggak, jadi Mabek, ya enggak, jadi Mabek, ya enggak, kuruf jari, Wabiha, Tetap, karena Mabek, bukan ini yang saya masalah, yang saya masalah, ya enggak, kalau Mugtada punya Khober, ini menyimpan B, enggak? Kalau enggak ada, berarti Khober, dibaca Rofa, berarti ya enggak, tapi ini tetap Mugtada Vilejer, betul, Madruf, pasti, bukan ya enggak, Karena dia tidak menyimpan V, itu bukan dulu, berarti syarat itu, menyimpan V, contoh, saya cerita pada Bu Reni, ada apa Pak Din? Ini Mbak Bu Reni, Soma berpuasa, ya berpuasa Bu Reni, puasa di hari Senin atau puasa hari Senin? Apa? Kalau di, berarti Yaumal Isna ini sudah cukup aja, karena ada di, berarti Fadkah, itu sahaja Bu, sampai kiamatannya itu Yang ditulis apanya sekarang terus, enggak usah ya? Karena ada bukunya gitu loh, karena ada, ngapain ditulis sudah ada bukunya, dah, hapus sekarang Ini 3 bulan, jaringan tempuh 1 jam gitu loh, tutup sekarang Yang jelas intinya adalah menyimpan V Sekarang Bu, Mahfukul Mutlak, nah ini, mulai Mahfukul Mutlak, Bismillahirrahmanirrahim Mahfukul Mutlak punya istilah namanya Mazdar Bu Untuk orang TK baru belajar, Mazdar adalah anggap saja tasirp yang nomor 3 contoh Fa'alayaf ulu fa'lan Mazdar namanya Terus Atau Mahfalan ma Mazdar, tapi yang jelas, enakkan nomor 3 atau nomor 4 Nomor 3 ajalah, paling mudah nomor 3 contoh Nasoro yang suruh Nasro, Nasro namanya Mazdar Jadi nomor 3 itu Mazdar dulu pegang Jadi Mazdar itu tasirp yang kemarin kita habarkan Istaf alayastaf ulu istif alat Mazdar gitu loh Tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim Mahfukul Mutlak, kalau diterjemah Indonesia namanya dengan Kalau Mahfukul lah diterjemah artinya karena Dan perlu diketahui Mahfukul Mutlak itu adalah 100% mesti Mazdar Makanya dia berani mengatakan nama lainnya Mazdar karena 100% Tapi kalau Mahfukul lah, itu 90% Dia sebagai Mazdar itu 90% Mazdar Artinya enggak berani mengatakan Mahfukul lah nama lainnya Mazdar Tidak boleh Karena dia adalah 90% Apa yang kita tangkap? Bismillahirrahmanirrahim Yang kita tangkap adalah Mahfukul Mutlak juga Mazdar Sebenarnya kan gitu kan? Mahfukul lah juga Mazdar Jadi, nanti kalau Anda membaca kitab Kok ada Mazdar Itu bisa diterjemah dengan Bisa diterjemah karena Karena 90% juga ada Mazdar adalah karena dan dengan Begadulu Jadi, kalau nanti ada Mazdar Tolong terjemahnya ditambah dengan Atau karena Udah Pertanyaannya sekarang Kalau Mazdar itu ada yang dengan dan ada yang karena Nah, bagaimana saya membedakannya Pak? Ini yang penting Saya ulangi Bagaimana membedakannya saya itu Sama-sama Mazdar Yang nanti saya harus artikan dengan dan karena Contoh Ndoroba memukul Zaidun siapa? Zaid memukul pada siapa? Bakron pada bakar Durban Durban itu adalah Mazdar Saya contohkan Ndoroba memukul Zaidun siapa? Zaid Bakron pada bakar Awas Pak, dibanapal enggak bu kemarin? Kemarin hapalkan majid yang namanya Fa'ala coba Fa'ala yu fa'ilu Belum hapalkan Saya minta empat bu Istaf'ala yastaf'ilu in fa'ala yanfa'ilu Dan yang pertama Yang pertama Fa'ala yu fa'ilu Taf'ilan Ad-dabayu ad-dibu Tak di Bagi itu bu Empat bu Pokoknya Tapi besok kalau mendatang saya Nggak boleh empat suar semuanya Saya nggak mau datang Tes dulu Andai kata Allah mempertemukan Tapi minimal harus di atas Di atas sawal Sawal sudah penuh Sampai sekarang sawal penuh Jadi harus dulu hijah Berarti enam bulan lagi lah pokoknya Andai kata mendatang Tapi syaratnya harus saya dengar dulu Bu ini saya tes Apal enggak bu Ngomong Kalau enggak apal jangan ikut Berarti nggak jadi datang Saya nggak mau datang gitu Kalau Bu Rahma ya Kalau Bu Rahma ingin mematangkan ilmunya Insya Allah Ba'ala yu fa'ilu Taf'ilan Berarti takdiban adalah masdar Dari kata dasar Ad-dabayu ad-dibu Takdiban Ini namanya masdar Yang namanya masdar Itu nanti Kata dasarnya Artinya Untuk terobak Pukul Adabah artinya Adab Akhlak Mendidik Adab Jadi Tinggal nambah Ini saya tambah Pukul ini Saya tambah Dengan atau karena Adab saya tambah Dengan atau karena Jawab Sama-sama masdar Sudah saya kasih tahu Kalau wajib ditambah ini Singkatannya apa Dengan singkatannya Mimtok Apa saya ulangi Dengan singkatannya Mimtok Namanya maful mood Kalau saya tak Karena singkatannya taklil Saya kasih tak Kalau saya Tak berarti artinya Karena ya Kalau saya kasih Mimtok Berarti Dengan Kalau maful mood Saratnya harus ada Persamaan kata di depan Dorobah ada kata dorobah Enggak Ada Oh berarti ini namanya Dengan Kalau tidak ada Itu harus karena Ada keadaan di depan Oh diterjemah Ya terjemah Dorobah memukul Zaidun siapa Zaid Bakron pada bakar Dorobah dengan Betul-betul Dengan Dengan pemukulan yang sangat Dengan Coba yang kedua Zaid memukul pada bakar Pak Diban Karena mendidik Awas Karena Saya berarti karena Karena apa Karena dia Tidak ada lakul adabah Di depan Paham ini Tulis gak ini bu Tulis kali ini Kalian ditulis bu Contoh ini penting Kalau ini harus ditulis Artinya Kalau Mana yang saya tulis Berarti pusing itu loh Ini harus ditulis Karena Sama-sama Masjid Bersamilah Minto Dan tak adalah Apabila ada persamaan Berarti Dengan Kalau tidak ada Berarti karena Itu paling intinya Dan nanti saya Habis contoh Ini saya contohkan Banyak nanti Ini sudah Terakhir Karena materi terakhir 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 selamat menikmati 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 titik-titik ilun istimewa mutitik-titik alun tulis yang ini yang belum tapi sudah saya terangkan kemarin yang masjid jadi tinggal nabah di belakang ini awas mulai praktek saya ini coba tak sebelum saya apas ini salah ini nomor 5 nomor 4 nomor 3 nomor 2 nomor 1 1 adalah maf'ul B 2 adalah maf'ul mutlak mutlak ketika adalah maf'ul feh maf'ul maf'ul lah maf'ul ma'ah sudah? nulisnya sudah bu masjidnya kemarin kan sudah saya suruh nulis kan tinggal masjidnya saya kasih tempat kosong masjidnya yaitu isim fail bunyinya mutitik-titik ilun dan mutitik-titik alun itu bukan dulu dah bismillahirrahmanirrahim untuk media karokat bu kok dibaca fatkah mesti ada disini 1,2,3,4,5,6,7 mesti ada dan seterusnya ada isimnya apa ada isimnya inna ada namanya isimnya donna ini kan sudah tidak masalah inti yang-inti yang tanpa donna donna kan ada kelihatan terus inna ada kelihatan yang tidak kelihatan kalau dibaca nasob carikan diantara tujuh ini sangat penting saya contohkan terima kasih Udah, ini yang saya cari belakangnya karena sudah hafal Fardul, Maghribi, Salasa, Rokaatin, Mustagbilal, Qiblati, Adaan, Lillahi Ini yang kita nakukan Bismillahirrahmanirrahim Coba bu, andai kata terjemah Saya sholat, Fardunya Maghrib, Tiga Rokaat Ini menghadap, bu Menghadap Qiblat, Adaan, Mendatangi Coba terjemah kira-kira Saya melakukan sholat Saya niat melakukan sholat Fardunya Maghrib, Tiga Rokaat Terus Jangan hanya menghadap Menghadap itu kata dasar Mesti ada dengan, karena, untuk, di dalam Mesti ada, bahasa itu ada Dengan atau dengan Kalau dengan berarti apa, bu? Tadi sudah saya baru saya terangkan kok Ada di awal Dengan Berarti ada kata dengan ya, dengan berarti Dalam bahasa Indonesia nya, dengan contoh Dengan, dengan menghadap Qiblat Adaan, Lillahi Ta'a Adaan berarti Dengan juga Kok bisa, bu, coba-coba Dari mana anda karena Karena dia itu masdar Ada persamaan anda di depan enggak? Enggak ada, bahasa itu benar Karena, emang Saya sholat Maghrib, Tiga Rokaat Menghadap Qiblat Karena mendatangi Allah SWT Udah, mendatangi perintah Allah SWT Yang salah ini, bu Yang dengannya salah Mengapa saya bilang Mustaqbalah kok salah? Jangan terjemah Saya sholat Fardunya Maghrib, Tiga Rokaat Dengan menghadap Qiblat Itu salah Yang, mengapa kok salah? Kalau dengan adalah masdar Betul enggak? Tadi kan dengarkan masdar kan? Ini tadi kan pada Ini dengan Ini di dalam Ini karena Karena Ini serta Berarti anda milih di Padahal ini bukan Ini masdar enggak ini? Bukan Mustaqbalah ini kan Ada mu Sebelumnya dibaca kas Mu, dibaca kasar Namanya apa? Isim Mu sebelumnya dibaca kasar Namanya isim Fa'il, isim, fa'il adalah Isim Sif Isim Sifat adalah Hal keadaan Salah hal dengan Harus keadaan Jadi yang terjemahnya adalah Saya sholat Fardunya Maghrib, Tiga Rokaat Keadaan orang yang menghadap Qiblat Jangan bilang dengan Salah itu Tahu ini Ini jaringan sholat Bu Ini jaringan sholat Jangan salah Salah terjemah Jadi mustaqbalah Jangan diartikan dengan menghadap Qiblat salah Dia bukan masdar Dia adalah Isim Isim fa'il Isim sifat Isim fa'il Jadi hal Keadaan Tulis gak itu Bu Berarti hal Jangan hal Sudah Saya musta Sudah Sudah praktek Untuk salah sarokaten Belum saya terangkan Untuk angka namanya Sudah Fardunya Maghrib Sudah Yang salah satu Habis ini Saya menerangkan Tamis dulu Itu dulu baru tamis Hubungannya angka itu Sama tamis ini Ada hubungannya Sudah Kalau sudah ditulis Saya hapus Tulis gak ini Tulis bentar Contoh itu ditulis Berarti Sekali lagi Mustaqbilan Dia bukan masdar Harus menjadi Hal Karena dia bukan masdar Karena dia isim Fa'il Itu isim sif Isim sifat Sudah Selamat menikmati